Intro Pluralsigma adalah satu genera dari kelompok diatom yang merupakan kelompok terbesar vitoplaton di lautan yang berperan dalam produktivitas primer Pluralsigma SP hidup di perairan Tawar ada juga yang hidup pada mangrove dan daerah lambun Pluralsigma hidup melayang di perairan terkadang menempel pada substrat pergerakannya sangat lamban tergantung pergerakan air melayang-layang di dalam air relatif tidak punya daya gerak sehingga keberadaan yang dipengaruhi oleh gerakan air Planton ini berbentuk elips agak memanjang dan pada tubuhnya terlihat satu simetris yang membagi tubuh vitoplaton ini menjadi dua bagian yang sama permukaan katup kurang lebih rata sigmoid hampir lurus terdapat dua atau empat memanjangan kloroplas seringkali terlihat kusut memiliki panjang 170 mikrometer dengan lebar 22 mikrometer bagian aksilnya sangat rapat sigmoid dengan bagian tengah yang elips dan kecil bagian aksil dan rapai berada di tengah bagian katup rapai berbentuk filiporn sigmoid dengan bagian akhir proksimal luar seriaya melintang memiliki ukuran 23-26 per 10 mikrometer berdasarkan fungsi ekologisnya Planton ini berfungsi sebagai producen primer dan awal mata rantai dalam jaringan makanan pleurosigma SP dalam perairan dapat berfungsi sebagai producen primer selain itu pleurosigma juga berfungsi sebagai dekomposer perairan adapun manfaatnya untuk manusia secara umum kelas ini merupakan jenis pakan yang sangat disukai oleh larva ikan dan krustase di dalam pembenih dan okakultur kelas ini menjadi andalan pakan alami terutama dalam pembenih dan krustase seperti udang windu, fanamei, dan kepiting secara umum, cangkang diatom juga bersifat menyerap bunyi sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam alat pengedap suara selain itu dimanfaatkan dalam pembuatan cat fernis, piringan hitam, dan wadah untuk kotak baterai karena kerasnya juga dipakai dalam bahan pelicin dan bahan pengamplas selain itu juga dimanfaatkan sebagai bahan isolasi bahan dasar kosmetik dan penyekat dinamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hemialus hidup di dalam perairan bergerak melayang di kolom perairan pergerakannya mengikuti arus sangat besar untuk terpengaruh keadaan di perairan morfologi atau ciri hemialus yaitu mempunyai sel tangga seperti dengan tanduk panjang ada katuk permukaan datar mempunyai dinding penales dan sentrales dengan lubang besar dan persegi panjang sel-selnya bersatu dalam lurus atau melengkung dan rantai sering memutar memiliki inti sel dan kloroplas bersifat uniselural walaupun ada juga berkoloni penyebaran pelangton hemialus ini ditemukan di samudera serta perairan neretik hal ini baik beriklim sedang dan tropis cuk menggambarkannya sebagai memiliki dinding sel lemah mengandung silika spesies ini mampu hidup di seluruh perairan reproduksi hemialus yaitu reproduksi akseksual umumnya dengan pembelahan dan seksual secara ogami dan isogami reproduksi akseksual yaitu pembelahan sel pada biatom sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerahan perairan kadar garam dan kondisi makanan yang tersedia diperakan tersebut biatom sangat tepat mempergunakan makanan di sekitarnya sehingga mempunyai kemampuan ganda dalam pembelahan selnya manfaat dari pelangton hemialus yaitu keanekaragaman pelangton sebagai sumber informasi yang mempengaruhi kualitas wilayah perairan sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah beserta instansi terkait selaku pemangku kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan pelestarian wilayah di perairan sekian video tentang pelangton hemialus wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Indonesia Istian di I1 A1-19020 jurusan manajemen sumber daya perairan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitoplankton dengan spesies radionema adriaticum langsung saja radionema adriaticum merupakan salah satu spesies diatom yang memiliki kepadatan terendah spesies ini tampak memiliki gerana yang bertumpuk-tumpuk yang termasuk ke dalam kelas bacillorio fisiye radionema memiliki distribusi yang luas dengan populasi yang bervariasi ditemukan hampir di seluruh sutrat sehingga mampu merekam sejarah habitatnya radionema adriaticum ini mereproduksi 3x24 jam dan reproduksinya secara aksesual bahwa dia tidak melobatkan organ seksual tetapi hanya individu melalui pembelahan mitosis hipoteka dan epiteka memisase telah mencapai ukuran normal dia akan kembali melakukan produksi secara aseksual dengan pembelahan mitosis spesies ini memiliki fungsi sebagai producer primer karena dia mampu menghasilkan bahan organik melalui aktivitas fotosintesisnya dia juga ini mempunyai manfaat sebagai sumber daya makanan bagi organisme laut yang berperan sebagai dia juga ini berperan sebagai perpindahan karbon nitrogen dan fosfor sekian penjelasan dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut basilaria poesiae varia bacilaria cialis famili bacilaria ciae genus bacilaria auticology bacilaria pulvera tumbuh dalam ekologi di habitat bentik epipelik atau plantonik dan air tawar hingga air payau koloni memiliki gerakan sel terjadi terkoloninasi yang luar biasa dengan seluruh koloni berkembang menjadi satu garis sel dan berkonsentrasi dan menyatukan sel bergerakan terjadi oleh sistem rapi karena setiap sel meluncur meluncur melintasi sel tetangga marfologi bacilaria posilifera dari sel hidup dan koloni utuh hingga struktur halus dan kutub dan pita konsep hal ini ditetapkan menggunakan miskroskop transmisi miskroskop jahe dan mengusup mikroskop pemindahan baik kita lanjut di kita lanjut di sistem reproduksi dari sistem reproduksi dari bacilaria posilifera sel memanjang dan motif bergeser dalam koloni sel berbentuk persegi panjang dalam tampilan korset dan larset berjalan ke kutub dari kutub inti terletak di tengah sel berwarna kuning ke coklatan fibula kuat dan permukaan kutub ditutup ditutup perairan melintang habitat dari bacilaria posilifera habitat ini terdapat di spesies laut payau maupun tawar tetapi kebanyakan ditemukan pada pelantun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya muslim dari juhusan MSP angkatan 019 pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis fitopelantun pinularia baiklah kita langsung saja masuk pada pembahasannya yang pertama yaitu adalah orafologi pinularia pinularia diatur merupakan fitopelantun yang bersifat uniseluler namun seringkali ditemukan dalam bentuk koloni diatur diatur secara istilah berarti dua bagian yang tidak dapat dibagi lagi yang mencerminkan suatu struktur sel diatur termasuk alga uniseluler yang merupakan penyusun fitopelantun baik di perairan tawar maupun di lautan kemudian masuk pada penyebarannya penyebaran adalah alga bersifat uniseluler atau berbentuk koloni pada persebarannya tersebut di air tawar dan air asin kebanyakan presies berenang-renang bebas tetapi beberapa menempel sel pada tumbuhan atau benda-benda lain dinding sel terdiri dari dua lapisan atau kutub yang saling menutupi kemudian masuk pada reproduksi reproduksi pinularia seperti kebanyakan jatong dan berkembang biak dengan membelah sel sederhana sel membelah menjadi dua bagian setiap anak perempuan menerima salah satu dari sel induk yang menjari epitek sel jadi suatu anak perempuan berukuran sama dengan induknya dan yang satunya sedikit lebih kecil dengan generasi berikutnya ukuran sel terata-rata populasi secara bertahap menjadi lebih kecil ketika ukuran terata-rata menunum tercapai yang terakhir yaitu manfaat ekologis dan ekonomis yang pertama yaitu sebagai bahan penggosok yang kedua sebagai isolasi dinamit yang ketiga sebagai campuran semen dan yang terakhir adalah sebagai penyerap nitrogaliserin pada bahan berada sekian dari terima kasih oke bismillah assalamualaikum wabarakatuh saya alaulah hidibun dari jurusan manajemen sumber daya perairan fakultas perikanan dan kelautan universitas alaulah oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu organisme dari pelangton disini saya mengambil organisme deutonula jadi bagaimana penjelasannya simak video berikut ini baik baik pertama-tama kita akan membahas apa itu film deutonula film deutonula adalah ganggang berseru tunggal seperti tumbuhan yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui proses fotosintesis chlorophyll dan pigment aksesori pada deutonula memberi warna keemasan dan berfungsi untuk memanen energi dari sinar matahari sel deutonula berupa wadah transparan yang berbentuk yang terbentuk dari silikat disebut frustel sel deutonula bisa membentuk rantai atau koloni dinoflagellata berseru tunggal sebagai memiliki dua flagel yang memungkinkan sel memiliki mobilitas walaupun terbatas beberapa spesies dapat berimigrasi secara vertikal melalui kolon air untuk mencari nutrisi mangsa atau perlindungan dari sinar UV yang berbahaya beberapa spesies detenula menggunakan kombinasi perilaku autotroph dan heterotroph morfologi dari detenula tersebut berbentuk barbel yang menghubungkan dalam rantai lurus dan benang lendir pendek tunggal yang disekresikan dari berbagai dari bagian tengah permukaan katum dan dengan ekstensif atau flansa yang terletak di samping pinggiran katup setiap sel mengandung beberapa chloroplas discoid klasifikasi dari detenula ini terdapat 3 dari 7 deskripsi spesies saat ini diterima secara taksonomi jenis dari detenula ini ada dua yaitu jenis detenula konferensi dan jenis detenula ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berpindahkan nama saya Muhammad dengan nim atau standbook I1 A119028 disini saya akan menjelaskan satu jenis fitoplankton yang disebut dengan dinofisis dinofisis ditemukan oleh Enberg pada tahun 1839 yang dimana dinofisis terbagi atas dua kata dino yang berarti merugikan dan fis artinya alam jadi dinofisis adalah suatu genus dinoflagilca yang biasanya ditemukan di daerah pesisir laut tropis beriklim sedang dan laut samudera kemudian mafologi pada dinofisis memiliki ukuran 30-120 mikrometer lalu memiliki 5 ornamen dan 18 empleng yang dilihat dari genusnya kemudian sel pada dinofisis tidak menentu kadang bervariasi bervegetatif besar dan kadang menjadi sel gamet lalu dinofisis juga dapat menghasilkan asam okadet yang dapat menyebabkan diare kemudian yang kemudian itu penyebaran pada penyebaran pada dinofisis penyebaran pada dinofisis bisa disebari melalui kerang dimana penyebaran yang dilakukan dinofisis dapat menyebabkan diare pada kerang disebabkan karena memiliki asam okadet pada dinofisis yang dapat menyumbat protein fotofase yang menyebabkan diare kemudian reproduksi pada dinofisis adalah tidak reproduksi seksual melainkan secara membelah diri dengan cara aseksual dengan pembelaan diner mungkin itu saja saya bisa sampaikan bila ada salah kata mau dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati